Memperingati Hari Kartini dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, DPW UPD Kabupaten Jilacap, gelar Pasar Murah, Jajanan Takjil, dan Kue Lebaran, serta tebus murah sembako dan pakaian pantas pakai. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022, bertepatan Hari Kartini, DPW UPPD Kabupaten Jilacap, menggelar Pasar Murah, Jajanan Takjil, Kue Lebaran, serta tebus murah sembako dan pakaian pantas pakai. Pasar murah berlangsung di halaman kantor UPPD Jilacap. Berbagai makanan takjil siap saji, kue untuk lebaran, pakaian pantas pakai dan sembako murah ramai di serbu warga masyarakat sekitar kantor UPPD. Sembako senilai Rp70.000 hanya dijual Rp30.000 per paket. Pakaian pantas pakai dijual rata-rata seharga Rp5.000, sedangkan jajanan takjil dan kue lebaran harganya jauh lebih murah dari harga di pasar. Ketua Dharma Wanita Persatuan UPPD Kabupaten Jilacap, Esther Wijayanti, mengatakan Basar bertujuan untuk menggerakkan perekonomian keluarga ibu-ibu Dharma Wanita agar bisa berperan serta di dalam membantu keluarga terutama di masa pandemi COVID-19. Jajanan dan kue lebaran merupakan hasil produksi ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan setempat. Dalam rangka apa ini ibu? Begini pak, dalam rangka hari karni ini, kemudian bertepatan pula dengan bulan Ramadan, sehingga Dharma Wanita Persatuan UPPD Kabupaten Jilacap mengadakan Basar Ramadan. Ada dua macam pak, yang satu tebus murah, yaitu sembako dan pakaian pantas pakai, kemudian pasar makanan, camilan, apapun lau-lau yang praktis, itu untuk pasar Ramadan. Jadi ada dua. Tujuannya yang pertama, ibu-ibu di anggota danwa wanita ini ternyata banyak sekali yang punya usaha rumah tangga. Sedangkan kita diharapkan untuk bisa menaikkan potensi produksi rumah tangga ataupun ibu-ibu itu bisa membantu ekonomi, karena kemarin pandemi itu ya pak, jadi kan harus wanita sebagai ibu rumah tangga pun bisa berperan secara ekonomi untuk keluarga. Tinah warga Kalisapu Jilacap Tengah merasa senang dan terbantu bisa mendapatkan sembako murah dan bisa membeli pakaian pantas pakai, berharap pasar murah seperti ini sering diadakan. Berharap pasar murah ini, ibu-ibu, membangun tidak, ibu? Ya, sangat membeli sekali sih, kalau bisa sering-sering ada. Beli berapa tadi? Kepet satu. Seharga? Rp30.000. Rp30.000. Oh, isinya apa aja, ibu? Isinya? Iya, ibu. Disebutin aja nggak, Pak? Sekarang ini minyak, beras, teh. Kalau dibandingkan dengan harga di luar lebih murah berarti ibu? Oh, lebih murah di sini. Banyak kalau bisa sering-sering ada. Dari Celaca, Promira Bayumas TV melaporkan.